Halo, hari ini kita mau masak nasi goreng kunyit Di sini kita pakai bawang bombay sebanyak 50 gram Kita potong kecil-kecil seperti ini Bawang putih sebanyak 25 gram Terus kita cincang sampai halus Kacang panjang sebanyak 50 gram Kita potong-potong seperti ini Cabai keriting sebanyak 20 gram Kita potong kecil-kecil seperti ini Cabai rawit 10 gram Kita potong kecil-kecil juga seperti ini Sekarang kita panaskan minyak secukupnya Masukkan telur 1 butir Terus kita orak-arik telurnya Masukkan bawang bombay dan bawang putihnya Kita tumis sampai harum Tambahkan daging ayam sebanyak 100 gram Kita tumis sampai ayamnya berubah warna Setelah ayamnya berubah warna Masukkan kacang panjangnya Terus kita tumis dulu sebentar Tambahkan jagung sebanyak 50 gram Dan masukkan cabai potongnya Terus kita tumis lagi Kita masak sampai semuanya mateng Setelah mateng semuanya Kita masukkan nasi putih sebanyak 300 gram Terus kita aduk sampai tercampur rata Tambahkan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Lada bubuk setengah sendok teh Kaldu bubuk setengah sendok teh Terus kita aduk sampai semuanya tercampur rata Terakhir tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Terus kita aduk lagi sebentar Sampai tercampur rata Jadi deh nasi goreng kunyitnya Siap dihidangkan Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Sampai jumpa